Intro Biadab Mungkin kata ini yang cocok untuk seorang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri di Ternah Nareh, kota Pariyaman Tersangka Benisil FS berhasil ditangkap satu reskrim Polres Pariyaman di rumahnya setelah mendapatkan laporan dari ibu korban atau istri dari tersangka Tersangka yang baru provisi sebagai petani sempat burun selama 2 tahun karena sebelumnya melakukan aksi kedua kalinya seminggu yang lalu Tersangka sudah pernah dilaporkan istrinya dalam kasus pencabulan sekitar tahun 2016 lalu Namun saat ditangkap tersangka kabur diduga melarikan diri ke Lubuk Basung, Kabupaten Agam Kemudian tersangka kembali ke rumahnya di Ternah Nareh, kota Pariyaman dengan alasan ingin membantu menyelesaikan pembangunan rumahnya yang masih terbengkalai Namun perilaku tersangka kabur lagi Anaknya yang kedua yang baru berumur 5 tahun dicabuli kembali Jadi tersangka ditahan di Malpores, Pariyaman Dikanakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Tersangka cabur inisial SF di alamat di Balai Naras Berdasarkan pelaporan dari tahun 2016 Karena dari tahun 2016 tersebut tersangka melarikan diri Dan di malam mendapatkan informasi bahwa yang bersambutan ada di Balai Naras Selanjutnya kami bergerak ke rumahnya dan mengamankan tersangka SF untuk ditidaklanjuti di Kores Pariyaman Mereka dijerat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2015 Dengan ancaman berumur 7 tahun penjara Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, AINews melaporkan